Bersama, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Jamaah yang ada di halaman Masjid Raya An-Nur, Pekanbaru, Riau. Dan yang ada di rumah di seluruh penjuru Nusantara dimanapun berada. Malam hari ini acara kita ditonton oleh saudara-saudara kita. Baik yang live langsung maupun melalui televisi. Mudah-mudahan selalu istiqamah iman dan Islam. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Acara kita malam ini namanya Kumpul Keluarga. Dalam ulang tahun Provinsi Riau yang ke-67. Berarti tahun 1957. Sebelumnya kita namanya Sumatera Tengah. Isinya Riau, Sumatera Barat, Jambi. Lalu kemudian terbentuklah setelah proses panjang 1957. Kita menjadi Provinsi Riau. Karena nanti pulang anak-anak kita akan bertanya. Pulang tahun yang keberapa ya? Ke-67. Kenapa tahun 1957? Pokoknya begitulah. Karena itu awal kita berdiri menjadi Provinsi Riau. Alhamdulillah di ulang tahun yang ke-67 ini tidak hanya sebatas tablik akbar tapi kita kedatangan saudara-saudara. Keluarga-keluarga kita semua. Ada Ustadz Luqmanul Hakim. Dari Pontianak. Sungainya Sungai Kapuas. Betul Ustadz? Kalau kami di Riau ini kita urutkan dari atas ya. Atas Pulau Sumatera Aceh. Di bawah Aceh Medan Sumatera Utara. Di Riau dibelah oleh empat sungai. Sungai yang paling atas Sungai Rokan. Di bawah Sungai Rokan Sungai Siak. Di bawah Sungai Siak Sungai Kampar. Di bawah Sungai Kampar Sungai Indragiri. Sungai ini bahasa Portugisnya orang Portugis yang dulu datang menjajah mereka menyebut Sungai itu Riau. Maka disebut dengan Riau de Janeiro. Riau itu sungai. Karena mereka menengok banyak sungai-sungai maka dia bilang Riau. Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal. Nama orangnya Portugis. Jadi nanti kalau ditanya apa beda Portugis-Portugis. Karena banyak juga yang tak tahu namanya Portugis. Portugal itu persatuan orang tua gatal. Bukan. Nama negaranya Portugal. Nama orangnya Portugis. Mereka inilah dulu yang menyerang Sultan Melaka. Ketika Melaka tumbang maka Sultannya lari ke Bintan. Lalu kemudian di Bintan terus diserang oleh Portugis. Lalu kemudian Portugis ini menengok banyak sungai. Dia bilang Riau. Maka itu asal kata Riau. Menurut pendapat yang pertama. Ini banyak pendapatnya ini. Jadi nanti kalau ditanya orang kau dari mana? Dari Riau. Apa arti Riau? Entahlah pokoknya Riau lah. Kita Riau ini bukan CEC. Kelasnya internasional guys. Di Bintan ada satu kampung. Nama kampung itu Riahi. Dari kata Riahi inilah diambil kata Riau. Ini menurut mazhab yang kedua. Ustaz Sohmat itu kan kalau ditanya selalu nyebut mazhab pertama Imam Abu Hanifah. Mazhab kedua Imam Malik. Mazhab ketiga Imam Syafi'i. Mazhab ketiga Imam Empat Imam Hanbali. Jadi dalam masa Riau ini pun ikhtilap juga. Ramai lalu lintas laut. karena ini segitiga emas yang cantik dan indah. Dulu belum ada lagi jalan. Belum ada lagi aspal. Belum naik darat ini ke atas. Ini jalan ini bagus-bagus. Ini kan sejak Pak S.F. Arianto aja ini. Memang kalau dapat simpang belokkan segit. Jadi dulu itu laut. Pantai. Disitulah hebat lalu lintas. Dan Riau ini. Maka disebut dengan segitiga emas. Sijori. Singapur. Johor. Riau. Memang Riau. Disitu. Orang Melayu menyebut kalau menengok ramai itu dia sebut Riau. Riau. Itulah asal kata Riau. Jadi tiga pendapat. Adik-adik bisa diingat? Ingat baik-baik. Karena ini akan keluar dalam uas ujian akhir semester. Kalau bapak-bapak tak ingat pun tak apa-apa. Karena udah tak ujian lagi kan. Paling ditanya Bini di rumah kalau ditanya Bang apa arti Riau? Tak usah kau tak tanya. Gitu caranya kalau tak tahu. Lalu kemudian pada tahun 1723 datanglah seorang laki-laki namanya Abdul Jalil dari Johor. Dilantik oleh empat datuk. Dia lah sultan yang pertama. Sultan Kerajaan Sia Sri Indra Pura. Jauh sebelum datang Belanda. Nenek moyang kita bukan di atas pokok kayu. Bukan di dalam gua. Bukan di dalam hutan. Kita merdeka tahun 1945. Kita sudah punya kerajaan. Punya negara. Punya otonomi. Otonomi. Kekuasaan. Tidak bisa diganggu orang lain. Otonomi. Bukan otonomi yang sekarang. Oto dia wak. Oto diurang mi dia wak. 1, 7, 2, 3. 1, 8, 1, 9, 2,000. 2023. 300 tahun yang lalu nenek moyang kita sudah punya kerajaan. Kalau ingin tahu datang. Tengok kerajaan Sia Sri Indra Pura. Bangga tak jadi orang Riau? Begitulah Riau. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab. Habib Muhammad Haidar bin Syihab. Datang seorang Habib bernama Habib Usman Syihabuddin. tak pernah kita rencanakan bahwa dua Habib yang datang ini marganya sama dengan Habib Usman Syihabuddin. Datang seorang Habib Usman Syihabuddin ke bumi Melayu lancang kuning. Bagaimana Sultan diriau memuliakan Habib? Ada anak gadisnya yang paling cantik. Namanya Tengku Embung. Dinikahkannya. Mohon maaf Pak Habib. Saya tak ada anak perempuan. Anak yang pertama Mizian Haziq Abdillah. Anak yang kedua Sami Ahmad Mizbahi Ibadillah. Santri banyak. Tapi saya tak berani. Apa maknanya? Kalau sekarang lagi heboh, hirup, pikuk, begal, nasab tidak terjadi dan tak berlaku di bumi lancang kuning. Karena kami nenek moyang kami Sultan kami mencintai keturunan Rasulullah s.a.w. Bukan cuma pintu kerajaannya yang terbuka. Anak gadisnya dia nikahkan. Itulah kenapa Sultan-sultan kerajaan Melayu siap. Namanya disebut di awal Sharif. Kenapa Sharif? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Husain. Sayyid. Keturunan Sayyidina Al-Hasan. Habib. Karena cinta kita kepada kakeknya darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para-para habaib Zuryat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaAllah. Sultan yang terakhir Sultan Syarif Qasim. Kita memuliakan Sultan kita maka tiga diabadikan. Pertama jalan Sultan Syarif Qasim. Yang kedua universitas Islam Sultan Syarif Qasim. Yang ketiga adalah airport. Airport Sultan Syarif Qasim. Kurang hebat apalagi kita memuliakan habaib Zuryat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Itu dulu nama airportnya airport Simpang 3. Dirubah pada zaman Presiden K.H. Abdul Rahman Wahid beliau yang meresmikan. Dalam kata sambutannya kata beliau ini memang sudah tepat nama airportnya Sultan Syarif Qasim. Masa nama airport Simpang 3 kayak pangkalan pecah. Begitulah kita memuliakan para ulama. Setiap tamu yang datang saya bawa berziarah ke makam Habib Usman Sahabuddin. Bisa pula orang riau tinggal di Pekanbaru tak tahu dimana letak makam Usman Sahabuddin. Dan di sampingnya ada makam istrinya Tengku Umbung. Itulah dia di samping Masjid Raya Senapelan. Masjid Raya Pasar Bawah kata orang sekarang. Kau selalu ke Pasar Bawah selalu. Pernah kau ziarah ke makam Habib Usman Sahabuddin. Enggak. Ngapain kau ke sana? Cari keramik sama karpet. Bawa anak-anak kita. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan bersama para habaib bisa kita buat maulid mengenalkan bagaimana cintanya kita kepada keturunan Rasulullah Sallallahu alaihi Sallam. Kalau Tuan ke Indra Giri jangan lupa membeli lupis. Kalau Mas Ari Untung sudah berdiri tanda waktu sudah habis. Sudah berdiri dia? Kalau berdiri kasih tahu ya. Lalu kemudian kami memang orang Melayu. Tapi di negeri ini siapapun yang datang dari pulau mana apa sukunya bahasanya dia tetap dimuliakan. Jalan yang panjang paling besar di Pekanbaru bukan jalan Hang Tua Hang Lekir Hang Jebat Hang Kesturi Tapi jalan yang paling panjang adalah jalan General Sudirman Sudirman itu orang apa? orang Jawa beri pun kabarnya api hukum hukum yang melu acara ini kipodok api melupun surga kata Ustaz Sudah diintervensi istri gitu Gedung yang paling besar paling tua bukan gedung Hang Jebat Hang Kesturi Hang Tua tapi gedung Kaharudin Nasution Nasution datang dari mana? dari utara Halak Itas Sudirman Biado Biado itu maksudnya apa kabar? datang orang Minang Biado babi tidak ada kan biang ada apa kabar? Gedung yang paling tinggi paling besar paling megah paling mewah di samping gedung Kaharudin Nasution apa nama gedungnya? Suman HS apa arti HS? Hasibuan Halak Gita Sasudena siapapun engkau dari manapun kau datang kalau kau datang ke negeri ini membawa kebaikan kemaslahatan kau akan dihormati kau akan dimuliakan namamu diabadikan ini Riau kita tengok orang ini ragu-ragu tepuk tangan kalau Tuhan ketembilahan jangan lupa membawa kawan ragu-ragu tepuk tangan macam belum makan sabar saya dengar habis acara ini akan ada makan bersama di rumah masing-masing ada negeri Melayu bumi lancang kuning kerajaan Melayu Islam Sia Sri Indrapura tapi yang menulis Gurindam 12 siapa yang menulis Gurindam 12 Raja Ali Haji Raja Ali Haji keturunan Bugis Makassar Ustadz Adlatif orang Bugis Makassar menyebut ikan ikang menyebut menyebut makan makan makang kami ikuti itu perawan perawan Ustadz saudara yang dimuliakan Allah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung di mana jantan bertanjak di situ perempuan bertudung begitu diriau itulah kenapa setiap semua yang datang turun di airport dipakaikan tanjak supaya apa supaya bininya bertudung tak nampak perempuan malam ini ada perempuan malam ini hadir insyaallah hai besti macam manalah perasaan Ustadz malam ini Pak Ustadz kalau Tuhan makan kuini makan kuini harum merkah rasanya malam ini sedang berada di kota Madinah menengok payung-payung ini ya Allah macam di pelataran Madinah amunawar rasanya untunglah acaranya dibuat malam ya Allah sempatlah dibuat siang apa gak hancur kali nombor baik kita aku memang aku memang ku minta itu ya Allah kalau nanti datanglah Ustadz-Ustadz ini saya kalau ke Malang siapa yang memuliakan saya Ustadz Muhammad Anies bin Syihab Habib saya kalau ke Kalimantan Barat siapa yang menyambut memuliakan saya Ustadz Luqmanul Hakim saya ke Makassar siapa yang memuliakan saya Ustadz Latif Ustadz Fahur Razi maka kalau datanglah nanti mereka ke Pekan Baru ya Allah buatlah acara itu malam nanti ya Allah rupanya malam tekabullah itu lah itu lah maka saya bisa senyum kalau sempat acara ini pagi pandailah kita nyari alasan kan entah jangan ke sana pagi itu malam Masya Allah Tabarakallah malam ini yang hadir ini luar biasa kenapa Ustadz semangat betul malam ini karena dihadiri ketua IAAI ikatan Abdul Abdul Internasional Bapak Abdul Wahid ini sebetulnya saya menyampaikan kata-kata ini ini sudah menyalahi kode etik karena sesama Abdul yang saling mendahului tapi yang paling kami harapkan sebetulnya kenapa kami belum juga deklarasi sampai sekarang itu karena ada satu yang kami harapkan belum mau merubah namanya kalau maulah beliau merubah menjadi Abdul Latif betapa indahnya dunia ini insyaallah tabarakallah yang besar tak dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama encik-encik puan-puan tuan-tuan jemputan majlis Pak Rusli Zainal di tengah kesibukannya ikut bersama kita yang kebetulan tak saya sebutkan jangan tersinggung bukan saya tak hormat tak ingat hadirin hadirat muslimin muslimat mu'minin mu'minat yang belum berbini dan belum bersunat semua yang hadir dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal sejarahnya jelas kecintaannya kepada ahli baik zuriat rasulullah jelas bagaimana suku bangsa berdatangan keriau ramai dimuliakan diormati jelas bagaimana masa depan riau ke depan tergantung kita memilih pemimpin yang peduli kepada riau mudah-mudahan jangan terpat tangan itu 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 ini mau cepat aja pula tergantung bagaimana nanti ke depan orang-orang yang peduli kepada agama Allah saya orangnya tidak bisa birokrasi sampai hari ini Abdul Somad sejak 2008 pulang dari Maroko sampai 2024 belum pernah membawa proposal sekalipun kebupati wali kota gubernur tanya 14 kabupaten kota di Riau tak pernah kenapa karena saya tak bisa birokrasi menghadap kesini menghadap kesini tak bisa saya maunya langsung Alhamdulillah saya dengan Pak PJ ini bisa duduk langsung dengan Pak Wahid pun bisa karena sesama dekat kan Abdul Somad Abdul Wahid Abdul Wahid kan hampir tak ada jarak antara kami tinggal menunggu Abdul Latif ini aja lagi asal mau dia selesai masalah sebetulnya kenapa beliau dihadirkan malam ini karena beliau keluarga keluarga bersama berkeluarga di bumi lancang kuning berkeluarga pula di surga jannatul firdaus nanti insyaAllah bapak ibu masuk surga sama-sama nanti insyaAllah ku dengar tak ada orang itu mau bapak kalau nanti meninggal mau masuk surga sama ibu dari bunyinya macam tak mau soalnya ada juga jamaah ini bertanya ke saya usat 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 iya nanti kalau di surga itu saya jumpa lagi sama istri saya saya bilang iyalah lama dia terdiam macam-macam mukanya tak senang kan jadi kenapa bapak temenung sedangkan di dunia aku udah tak tahan kali pak ustaz apanya maksud kenapa kau tak tahan sama dia setiap saya pergi pak ustaz dimasukkannya kain sarung dimasukkannya baju koko dimasukkannya peci habis itu ditanya abang udah sembayang atau belum kain udah dipakai atau belum habis itu ditanya lagi abang tinggal di hotel mana hotel syariah apa itu bukan istri pak terus bidah dari surga begitu cara menyenangkan hati orang yang lama kali dia terluka itu bukan istri pak itu bidah dari surga jadi cuman pulang bapakku rumah katakan kau bidah dari surga yang dikirim Allah yang ketawa yang belum bebini pula cumpah malu semester dua urus aja dulu UKT pulang lade kurumah dibilang nyala sama istrinya kau lah bidah dari surga perempuan kalau dipuji mana mau dia bilang gua banget kau lah bidah dari surga aku apa kata dia gak mungkin lah bang aku kan gemuk pandai pula dia bilang memang kau bidah dari surga tapi diturunkan dekat rumah makan Allah so sweet jadi kalau anak-anak kita ini dididik dengan kelembutan cinta kasih sayang persaudaraan maka jangan pernah khawatir bagaimana riau ke depan riau tetap baldatun toyibatun warabun wafur kuncinya jangan mau mempertaruhkan suara menjual lima tahun penyesalan yang paling mendalam tapi jamaah orang riau ini kaya kaya minyak di atas sawit minyak di bawah minyak termahal di dunia minyak mana minyak termahal di dunia minyak apa pula minyak jelanta minyak minas tulis di internet minyak minas minyak high quality kualitas tertinggi di dunia anak sakai di atas pipa tak bebaju tak becelana tak beralas kaki kalau meletup pipa itu anak yang tak bebaju inilah yang mati duluan tapi hasilnya kemana ditarik ke Jakarta mesti punya pemimpin yang berani untuk berjuang ke atas menjolok duit itu supaya turun balik ke riau takbir kenapa semangat butil usad dikasih panitialah pula tadi makan di atas podas itu maka berapi api ini saudara yang dimuliakan Allah pemimpin bukan supir damri supir damri tak mau tahu yang penting jalan aja mau ada penumpang tak ada penumpang jalan aja pemimpin supir angkot nampak penumpang kejar kejar mengejar duit ke atas bawa lagi turun ke bumi lancang kuning barulah kita hari mau mati meninggalkan belang gajah mati meninggalkan gading pemimpin pemimpin mati meninggalkan apa pula kredit meninggalkan legasi warisan yang akan dinikmati orang banyak masjid 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 pemimpin yang peduli kepada masjid dulu saya lima tahun tak datang ke masjid ini kan terakhir-terakhir ini aja baru ke masjid pemimpin yang peduli kepada masjid yang sayang kepada masjid jadwal pengajian ini sekarang membaca kitab muatak kitab muatak ditulis oleh imam malik bin anas meninggal tahun 179 lebih tua dari sahib bukhari lebih tua dari muslim ada pembacaannya disini dibacakan langsung oleh ustadz zulhendri raiz kitab sunan tirmidhi ditulis oleh imam abu isa ibn saurah at-tirmidhi dari termes perbatasan afganistan dengan uzbekistan ada kampung kecil termes itulah imam tirmidhi dibacakan oleh maulana disini maulana apa namanya ustadz maulana farhan saya sebetulnya tahu cuman ngetes orang ini ingat apa tidak untuk jamaah ini tahu tak ini yang mengajar kitab fikih mazhab syafi'i diajarkan oleh S1 fikih S2 fikih S3 fikih mengigaunya pun fikih langsung oleh imam besar namanya ustadz dokter zul ikrami masjid bagaimana masjid mau berlangsung dengan pengajian pengajian kalau tidak ada kepedulian maka insyaallah tapi daya tampung pendidikan pekan baru luar biasa pagi tadi saya kausiah di sekolah berapa banyak yang mendaftar disini pak kepala SMK yang mendaftar 2000 orang pak ustadz yang diterima berapa 600 kenapa tak diterima semua lokal tak cukup tanah tak ada mencari tanah 2 hektare di pekan baru ini susah pak ustadz lama saya temenung susah kami sentabung wakaf umat dengan ustadz al-mab banyak dapat tanah ustadz salat dibukakan mereka peta ini serah ustadz pilih tanah yang mana mau atas mau bawah mau utara mau selatan pilih kami pilih ini pak ini besok kami tengok swatpul PP sama pemuda Pancasila rupanya tanah bermasalah kami pun akad akad kepada yasan tabung wakaf umat ustadz al-nab disaksikan oleh ustadz abul samad kami serahkan tanah ini dikelola oleh yasan tabung muka Allah kami tidak ingin menangis ustadz jauh-jauh lagi tabrik akbar ke Sulawesi ke Kalimantan ustadz mesti punya markas diri ya ustadz kami pun menangis ya Allah menangis besoknya lebih menangis lagi waktu kami telpon ke BPN Pak kan will BPN tanah ini ini suratnya 5 Pak Ustaz lebih menetes lagi air mata di kubur raya kubur raya Pontianak Kalimantan Barat datang orang kaya pejabat saya mewakafkan tanah 70 hektare tapi dengan syarat kepada ustadz Abdul Somad disaksikan ustadz Abdul Somad ini orangnya ustadz lukuman lulhakim 70 hektare saya pergi ke Sumatera Selatan datang orang anak menteri ustadz somad disaksikan oleh almarhum Habib Mahdi bin Syihab saya serahkan tanah di pintu tol 6 hektare di Pekanbaru di Riau jangankan mengasih tanah dibeli pun tak dijual tapi kami beramal bukan karena manusia beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala doakan supaya kami tetap ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala aku tengok tak berdiri diri sebab tengok jam itu dulu tak bagi yang ada membawa handphone pakai senter hidupkan senternya yang tak ada senternya campang sungai siap maulaya salli wa sallim da iman abada ala habibika khair kita khairin halki kunlihmi antal habibullahi turja shafaatuhu li kulli haulim minal ahwalimu ta'amimah la yasalli wa sallim da'iman abad ala habibika khairi khalqi kunlihmi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Cukupnya lama-lama habis bateri itu Cukup lah itulah untuk upload ke tiktok ke Instagram kalau Ustaz Somad nyebut tiktok Instagram macam ada aja akun Instagram dia ada lah yang mana Pak Ustaz kami tulis Abdul Somad di Instagram itu banyak kali Kau tengok mana yang followernya 9 juta itulah dia maksudnya yang belum follow follow lah Masya Allah kalau Tuan ke Indragiri jangan lupa membeli kubis kalau Mas Ari Untung sudah beriri tanda waktu sudah mau habis memang udah habis saya kembali jangan kemana-mana kita lanjutkan setelah yang satu ini takbir Masya Allah luar biasa kumpul keluarga malam ini sebelum kita masuk ke acara selanjut untuk kami ingatkan untuk para jamaah semasukan Maksudnya